Pada hari ini saya selaku puasa hukum Muhammad Alvin Fahrezi SH bersama kalian saya yaitu Ibu Lia Fananti atau sering di Akrab di Sapa Ibu Fintasman. Kedatangan kami ke Pores Metro Jakarta Selatan yang mana adanya suatu perbuatan diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan oleh inisial F terhadap klien kami yaitu Ibu Fintasman. Bahwa tertanggal 25 September inisial F sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka sebagaimana surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian. Maka sampai saat ini proses hukum terus berjalan. Mohon doanya dari rekan-rekan semua semoga berjalan lancar sampai ke depan nanti. Perasaan dari Ibu bagaimana terlapor sudah menjadi tersangka? Lumayan megas ya karena sudah hampir satu tahun menunggu proses ini berjalan. Berapa Ibu? Untuk total kerugiannya berapa sih bang yang di dalam? Oh yang sekarang ini kasusnya 150 sih tapi 180 untuk kerugiannya. Untuk kerugiannya. Untuk apa itu bang? Titip beli barang, titip beli tas. Kabarnya udah ada penggantian Ustazmu? Apa? Kabarnya udah digantikan dengan terbaik? Belum, sampai sekarang belum ada. Untuk kronologi ini udah diceritain Ustazmu? Apa awalnya kebetulan penang? Ya waktu itu kebetulan saya sama beliau ini teman ya, teman satu organisasi juga yang dia ketuanya. Saya diajak ikut ke organisasinya dia. Terus kita jadi sering hongkrong, menjadi teman dekat. Ternyata itu pendekatannya dia untuk mencoba untuk apa ya, boleh dibilang, apa, Ibu ya. Terus pada saat itu dia lagi ke luar negeri, saya lihat posisinya dia di toko brand itu, biasanya nitip. Ternyata pas dia pulang, yang dia beli bukan barang yang saya titip di toko pas dia di luar negeri. Ternyata dia beli dari reseller, dan itu barangnya udah lama dibeli sama resellernya, seleb di kitansinya. Tepatnya kapan? Sudah setahun? November ya, tahun lalu. Iya, November tahun lalu. Kenapa baru dilaporkan sekarang? Karena kan ikutin proses hukum ya, proses dari kepolisian juga, gitu. Dan ini baru satu perkara, ada satu peka lagi, nanti lagi. Perkaranya bersama juga? Sedang proses hukum. Untuk yang bersangkutan, karena memang dia tidak ada komunikasi dengan kita, saya mengikuti dengan klien saya ini sesuai dengan prosedur saja. Dia, dia tahu atau tidaknya, itu kan urusan dia nantikan diberikan surat keterangan oleh pihak kepolisian. Yang pastinya kita sebagaimana sudah ditetapkan menjadi tersangka dengan dasar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari kepolisian. Sebenarnya dari proses, dari awal membuat laporan, itu kan memang kita ini kan kendala COVID-nya. Walaupun sebagaimana suatu tindak pidana ini, maupun adanya bencana atau bagaimanapun, ya dia harus diproses. Tetapi, saya berterima kasih kepada instansi kepolisian, sudah bekerja cukup baik. Kita akan terus mengawal kasus tersebut, terus monitoring kasus tersebut, sampai dengan pada titiknya selesainya kasus ini. Sampai saat ini, yang bersangkutan, yang tersangka ini tidak ada titiknya baik. Saya bersama klien saya kan selalu membuka pintu, tetapi dari tersangka ini tidak ada titiknya baik terhadap kami. Untuk tersangka ini, dari kalangan orang biasa, selebgram atau selebgram? Kalau untuk dari kalangan orang biasa atau selebgram, saya kan kurang mengenal dengan dia. Mungkin dari klien saya ini kan kenal itu dari salah satu organisasi. Tapi berjalannya singkat cerita, ya dia mungkin punya peran juga lah. Atau kalau misalkan dari pesanan ini ada titiknya, mohon minta maaf, Pak Tante Menunggu Hukum, atau belum selesaikan? Yang penting dia datang dulu aja, karena sepenjak dia tahu saya melaporkan, dia kabur, enggak ada di Jakarta. Tapi tetap dia aktif di media sosial, dia aktif. Oh itu sekarang masih aktif? Sampai sekarang. Masih aktif. Terakhir saya lihat tuh, kemarin masih posting-posting di media sosial. Pak, kalau dari penyidik ada kabar, yang bersambutan NSK akan dilakukan pemanggilan kapan? Untuk pemanggilan, untuk surat menyurat sudah dilakukan. Cuma kalau untuk pemanggilannya kita belum berkoordinasi, untuk waktu dan harinya kapan, nanti kalau... Terima kasih telah menonton!